Senin 17 Oktober 2022 terjadi kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur dan menewaskan seorang ayah dan ibu berinisial TI dan MI. Pasangan suami istri tersebut meninggal di tangan sang anak berinisial AT yang masih berusia 15 tahun. AT tak sengaja menginjak pedal gas mobil hingga melindas orang tuanya. Kesat lantas Floresta Balikpapan, Kompol Ropiani menjelaskan kronologi kecelakaan maut. pada selesai 18 Oktober 2022. Keselakaan berawal dari TI dan MI yang berboncengan mengendarai sepeda motor dan berjalan beriringan dengan AT yang mengendarai mobil. Mereka berjalan dari arah Bandara Sam Sepinggar. Kemudian saat tiba dibatatkan Balikpapan Timur, TI mengurangi kecepatan motornya. Ironisnya, AT yang saat itu berada di belakang motor orang tuanya mendadak panik. Lantaran panik, AT bukannya menginjak pedal rem, tetapi justru menginjak pedal gas. Mobil yang dikendarai AT menabrak TI dan MI hingga keduanya terpental dan terlindas. Korban tergeletak dan meninggal dunia di lokasi kejadian. AT langsung dimintai keterangan, tetapi masih belum bisa lantaran masih trauma. Korban TI merupakan anggota TNI berpangkat Peltu. Kedua korban, yakni TI dan MI, kini sudah dimakamkan pada selasa 18 Oktober 2022. Selamat beraktifitas, saya Ardiana Kinan melaporkan langsung dari lokasi kejadian tewasnya salah satu anggota TNI dan istrinya karena ditablak oleh anaknya. Dan kabarnya tribuners tewasnya kedua korban tepat berada di sana. Dan sebelumnya memang kabarnya korban, yaitu anggota TNI berpangkat Peltu dan istrinya menggunakan kendaraan roda 2, sedangkan anaknya yang berumur 15 tahun menggunakan kendaraan roda 4. Kabarnya mereka berjalan beriringan dari Bandara Sepinggan menuju mes Dodikjur di sana. Namun nasib karena kondisi lalu lintas yang padat dan juga keadaan atau posisi sang anak yang mengendarai mobilnya begitu cepat membuat ia panik sehingga ia yang harusnya menginjak rem namun yang ia injak adalah pedal gas sehingga menewaskan kedua orang tuanya yang tepat berada di depannya. Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!